Pagi ini saya mendapatkan informasi ya, bagaikan di sambar gledek ya, mendapatkan informasi bahwa tim nasional Indonesia dipaksa untuk mundur. Nah, saya sudah melakukan komunikasi, baik komunikasi kepada teman-teman di PBSI maupun teman-teman yang sedang berlagak di Inggris pada saat ini. Tadi pagi saya sudah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri dan saya berharap agar Menteri Luar Negeri segera melakukan supervisi, membantu agar paling tidak kita di sana tidak diperlakukan secara diskriminatif. Saya ingin membuat sebuah pesan yang positif saja, tidak mengganggu hubungan antar lembaga, antar negara, tetapi saya pikir publik perlu tahu fakta-faktanya. Fakta-fakta itu perlu tahu. Pertama kali kita dinyatakan tidak dapat bertanding lagi karena ada dalam satu pesawat di mana pesawat tersebut ada penderita COVID-19 ya, pesawat dari Istanbul. Namun demikian, sampai dengan hari ini kita tidak diberitahu siapakah penumpang pesawat tersebut yang katanya telah berinteraksi dengan 24 orang. Bayangkan ada orang berinteraksi dengan 24 orang. Ini sudah tidak masuk akal sebenarnya. Siapa penumpang pesawat tersebut yang terkena COVID-19? Pada saat yang sama, dalam pesawat yang sama ada pemain dan pelatih juga dari Turki. Ini informasi yang saya terima. Dan mereka tetap dapat bertanding. Nah itu fakta ya. Fakta berikutnya adalah persiapan yang kita lakukan di Indonesia sangat maksimal terkait dengan protokol kesehatan. Seluruh pemain, pelatih, dan ofisial yang berangkat ke Inggris bukan hanya sudah dilakukan pengujian, dilakukan PCR test, PCR atau swab test, tetapi juga sudah dilakukan vaksinasi. Two shot, dua kali. Jadi persiapan untuk itu sudah cukup baik menurut pendapat saya. Itu fakta kedua. Fakta yang ketiga yang juga penting dipahami bahwa para pemain kita semuanya menang. Jadi kalau saya katakan, dengan persiapan kami sekarang, dengan PBS yang kami pimpin pada saat ini, memang salah satu jalan untuk membuat Indonesia tidak bisa menjadi juara, tidak bisa bertanding. Karena kalau bertanding, kita memang pemain yang sangat berbahaya. Dan kita adalah kandidat juara salah satu yang paling kuat. Yang sudah mengalahkan Inggris. Jadi ini adalah hal-hal yang barangkali teman-teman penting untuk ketahui. Inilah situasinya. Fakta-fakta ini. Masih dilakukan komunikasi. Anda bisa bayangkan betapa anehnya kita yang sudah divaksin, tiba-tiba bukan hanya tidak boleh ikut bertanding. Kita itu kemudian juga diminta untuk dilakukan di isolasi 10 hari. Saya kurang paham ini apakah ini diskrimasi atau tidak. Sudah tidak boleh bertanding. Ya sudah kami pulang saja kalau begitu. Kan itu seharusnya. Yang dilakukan. Kami sudah di isolasi. Anak-anak sudah divaksin. Anak-anak sudah divaksin seluruhnya. Kita tidak bisa berlaga dan sebagainya. Nah kami menyampaikan kekecewaan yang besar. Tetapi pada saat yang sama kami juga paham. Ini karena antara lain, karena potensi dan kemampuan tim bulu tangkes Indonesia yang ada dalam kondisi terbaiknya pada saat ini. Kita tetap akan berjuang, teman-teman sekalian. Siapa tahu ada ruang yang masih terbuka bagi kita untuk terus melanjutkan pertandingan. Tetapi kalau tidak, kita tidak perlu berkecil hati. Kita adalah juara yang tertunda. Gambarannya seperti itu. Kami terus melakukan komunikasi pada saat ini dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan juga pihak Kementpora. Kami ingin mendapatkan informasi agar transparan siapa yang kemudian melakukan kontak secara intensif dengan 24 pemain, 24 orang delegasi Indonesia yang berangkat ke Inggris. Karena kan sangat terbatas. Masuk pesawat, kemudian turun. Dan kita sudah divaksin. Dan ada satu hal lagi. Sebenarnya ada prosedur yang bisa dilakukan. Ya itu diuji saja. Dilakukan PCR atau swab test di situ. Apakah dia kena atau enggak? Dari situ akan ketahuan. Ingat bahwasannya Indonesia itu tidak membawa B117. B117 itu tidak di Indonesia. Di Inggris. Kita tidak ada di sini. Dengan demikian pertama kita sudah divaksin. Kita tidak tahu siapa yang katanya dari pesawat sepesawat dengan kita itu apa namanya terkena virus, terkena terinfeksi COVID-19. Informasi dia terkena dan masuk pesawat saja kita kan mempersoalkan. Biasanya orang bisa naik pesawat. Seharusnya terlebih dahulu kalau di Indonesia kan sudah dilakukan tes apa namanya PCR swab terlebih dahulu. Baru kemudian mereka bisa naik pesawat. Kan itu syarat kalau di negara kita. Dan itu yang kita lakukan. Kalau kita bukan cuma itu. Kita juga dilakukan vaksinasi. Sampai dengan hari ini kita tidak tahu dimana, kapan dan siapa yang berinteraksi dengan kita. Kan kita kan harus dapat informasinya dulu. Dimana sebenarnya pemain atau official Indonesia itu terkenanya itu. Siapa, kena siapa. Karena kita tidak. Dari 24 kita tidak. Kita datang dalam kondisi sehat sudah divaksin dan sudah dites. Nah kita tidak tahu siapa. Dan kita tidak punya kewajiban menjelaskan. Yang punya kewajiban ya mereka yang menyatakan ada masalah. NHS yang harus menjelaskan. Siapa, kapan, bagaimana. Bagaimana mungkin orang yang tidak terkena tidak positif juga harus diisolasi. Itu kan sebenarnya tidak masuk akal. Ini bukan protokol kesehatan yang diterapkan. Kalau orang bicara protokol kesehatan berarti kaedah ilmiahnya yang diterapkan, yang dikedepankan. Kaedah medisnya yang diterapkan. Orang sakit di uji dong sakit atau enggak. Iya kan. Kalau dia enggak sakit ternyata kan kita sudah bertanding. Apa, dia enggak kariernya di uji saja. Kan gampang. Ini persoalannya.